Raja Silat Jelit 48 Teringat peristiwa setahun yang lalu sewaktu masih berada di dalam perkampungan IEEE Sancung di Gunung Hamosan, jikalau bukan gadis ini yang telah turun tangan menghadang diri bunying mungkin pada waktu itu sukar baginya untuk meloloskan diri dari kematian. Tak terasa lagi ia sudah menaruh perasaan sangat terima kasih terhadap gadis ini, kakinya sedikit menutul permukaan tanah dengan cepat badannya lantas berkelebat ke depan bermaksud hendak menangkap tangannya yang halus. Siapa sangkair muka si Yaw Giok Ching mendadak berubah hebat. Lim Teo kau ingin berbuat apa bentaknya keras? Kau benar-benar tidak tahu malu? Mendengar teguran tersebut Lim Teo segera merasakan hatinya berdesir, seketika itu juga wajahnya berubah jadi merah jengah. Ching Mo'ai, berkat pertolonganmu sewaktu berada di Gunung Ching Xia, aku merasa sangat berterima kasih terhadap dirimu, sahutnya gelagapan. Sudah-sudahlah. Buat apa kita ungkap kembali? Peristiwa yang telah terjadi pada masa yang lalu? Kini hujianmu dikurung dalam air terjun beracun weepuh Tokcian, kau cepat-cepatlah pergi menolong dirinya lepas dari mara bahaya, kalau tidak kemungkinan sekali ia akan menemui ajalnya saking burung dan tersiksanya. Apa itu air terjun beracun? Di mana letaknya Serulim Teo dengan hati tergetar sangat keras. Tak terasa lagi Xiao Giok Ching menghela nafas panjang. Setelah hujianmu kena ditawan ke dalam lembah oleh Bu Beng Kok Su sebenarnya ia ada maksud melepaskan kembali ia pergi. Tetapi sewaktu ia menerima berita yang mengatakan kau telah ditolong pergi oleh kerbaumu, karena takut mendatangkan bencana di kemudian hari maka ia lantas punahkan maksud hatinya ini dan ingin menggunakan perempuan tersebut sebagai orang tanggungan untuk memaksa dirimu. Oleh karena itulah akhirnya ia mengurung hujianmu di dalam air terjun beracun. Siapa sangka Pou Siang Chu ternyata adalah seorang setan perempuan yang terkutuk, selama satu tahun ini entah ia sudah menggunakan berapa ribu macam siasat untuk mencapai maksud hatinya itu. Mendengar perkataan tersebut air mukalim Teo berubah hebat, sinar matanya berkilat. Sekarang dia bagaimana? Apakah Wanan Muai sudah menjadi mangsanya? HMM kalau ia sudah jadi mangsa kebinatangan Pou Siang Chu, hari ini sekali hantam Giok Ching berkata perlahan, sambil melirik sekejap ke arah pemuda tersebut. Lim Teo tidak mengerti maksudnya, tetapi Xiao Giok Ching pun tidak memberikan penjelasan. Setelah menggelengkan kepalanya kembali sambungnya lebih lanjut. Di dalam markas besar perkumpulan Sin Bengkau, di mana-mana sudah dipasangi alat rahasia hawa beracun serta kabut beracun, jika kau berani mendatangi pada pagi hari tanggung akan menemui suatu bencana yang tiada taranya. Menurut penglihatanku jauh lebih baik kita menunggu dulu sampai malam hari telah tiba dan mereka tidak melihat posisimu saat itulah kau baru berusaha untuk memasuki lembah tersebut nanti malam aku akan pimpin kau pergi menemui Wan Muai. Apa sebelum Wan Muai berhasil tolong keluar apakah setiap saat bisa ditemui? Soal ini kau tidak usah mengurus, mari ikutilah diriku Xiao Giok Ching tertawa. Bagaimanapun jikalau kau mendatangi lembah Bu Bengkok pada pagi hari tak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sekali lagi Lim Teo melirik sekejap ke arah lembah Bu Bengkok. Ketika itu Pou Xiao Ling sekalian sudah berlalu dari sana dengan demikian suasana di dalam lembah pun kosong. Buru-buru ia putar badan dan berlalu mengikuti dari belakang Xiao Giok Ching. Agaknya terhadap sekitar jalan pegunungan ini Xiao Giok Ching sangat mengenalnya, setelah turun dari gunung dan berputar beberapa kali sampailah mereka di sebuah jalan besar. Kemudian sesudah berjalan lagi tak jauh di depan mereka muncul beberapa rumah penduduk. Aku tinggal di dalam rumah sebelah sana kata Xiao Giok Ching sambil menuding ke arah depan. Sembari berkata ia percepat langkah kakinya menuju ke depan, saat ini kecepatannya boleh dikata sudah bagaikan sambaran petir, dengan pandangan mati manusia biasa jangan harap bisa melihat jelas bayangan tubuhnya. Hanya di dalam beberapa kali loncatan saja ia sudah berada di antara beberapa rumah tersebut. Lim TOU yang telah mengetahui ia tinggal di sana, langkah kakinya malah diperlambat, dari atas pohon ia patahkan dulu sebatang tangkai kayu sebagai tongkat penggebuk anjing. Kemudian selangkah demi selangkah melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Sewaktu hampir tiba di depan rumah-rumah itulah, mendadak dari dalam rumah tersebut meloncat keluar segerombolan anggota perkumpulan Sin Bengkau. Sewaktu mereka melihat Lim TOU munculkan dirinya dari atas gunung, beberapa orang itu jadi keheranan, mereka bersama-sama ngerubung ke arah depan. Hei pengemis busuk, kau datang dari mana bentaknya keras? Lim TOU sama sekali tidak ambil gubris terhadap bentakan mereka, tetapi pada saat itulah mendadak terdengar kembali suara ketukan yang nyaring berkumandang datang. Beberapa orang anggota perkumpulan Sin Bengkau itu sewaktu mendengar suara tersebut, terdengarlah salah seorang di antara mereka berteriak keras. Ah 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 bajingan kaki kayu sudah datang kembali, apakah malam ini adalah saatnya untuk bergebrak melawan Pou Xiangcu? Siapa yang bilang bukan sahut salah seorang lainnya, malam ini Pou Xiangcu bakal kelelahan sambil kehabisan tenaga. Lim TOU yang mendengar perkataan tersebut setelah dipikir sebentar ia lantas mengerti yang dimaksudkan sebagai bajingan kaki kayu oleh anggota perkumpulan Sin Bengkau tentu OEI Poh adanya, diam-diam pikirnya dalam hati. OEI Poh memang ada alasan untuk mencari story dengan diri Pou Xiao Ling, entah janji pertempuran mereka akan diadakan di mana bila ada kesempatan aku akan pergi menonton jalannya pertempuran tersebut, aku pikir mereka pasti akan bergebrak dengan seru dan menarik. Ketika itu para anggota perkumpulan Sin Bengkau yang mendengar munculnya suara derapan kaki kayu di atas tanah, segera pada melepaskan Lim TOU begitu saja dan balik mengurung di mana berasalnya suara tersebut. Lim TOU pun tidak ingin mengubris mereka lagi. Selangkah demi selangkah ia melanjutkan kembali langkahnya menuju ke depan. Kiranya derapan rumah-rumah itu bukan lain adalah rumah-rumah makan yang jelas khusus didirikan untuk melayani orang-orang anggota perkumpulan Sin Bengkau. Sejak semula Lim TOU telah menemukan OEI Poh berjalan masuk ke dalam salah satu rumah makan tersebut, diam-diam pikirnya dalam hati. Rumah itu adalah tempat kediaman dari Ching Moai, apakah di antara mereka berdua sudah ada perjanjian sebelumnya? Pada saat ini Lim TOU tidak ingin banyak ribut dengan OEI Poh lagi, ia anggap urusannya dengan pemuda tersebut telah selesai dan tiada hutang lagi di antara mereka. Satu pikiran berkelebat di dalam benaknya, dengan cepat diambilnya segenggam pasir lalu diusapkan ke atas wajah sendiri, dengan demikian siapapun jangan harap bisa mengenali wajah aslinya kembali. Setelah seluruh persiapan selesai dengan langkah lebar ia baru berjalan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Ketika itu OEI Poh sedang duduk dengan terpesona di dalam rumah makan tersebut, wajahnya kelihatan jauh lebih tuaan. Tetapi bayangan dari Xiao Giok Ching sama sekali tidak kelihatan. Tidak lama kemudian Seng Pelayan sudah menghidangkan sayur serta arak di hadapannya, OEI Poh dengan gerak-gerik yang tidak ganti segera menyambar teko. Araknya kemudian di dalam setegukan menghabiskan seluruh isi arak tersebut. Demikianlah berturut-turut ia menghabiskan tiga teko arak dalam sekejap metu setelah itu baru menghembuskan napas panjang. Lim Teo yang melihat kejadian itu dalam hati diam-diam merasa keheranan. Teringat tempo dulu sewaktu berada di kota Hang Kiat Kersidenan Zantiong ia pun pernah bersikap seperti ini, tetapi tempo dulu dikarenakan kematian suhunya sehingga ia jadi berubah seperti itu. Tetapi kini ia pun mengulangi kembali sikapnya tersebut, apakah di dalam hatinya pun timbul suatu persoalan yang membuat hatinya jadi murung? Lim Teo segera berjalan masuk ke dalam kedai ini dan mencari satu tempat duduk. Seng Pelayan yang melihat secara mendadak muncul seorang pengemis berjalan masuk ke dalam kedai, air mukanya lantas berubah tetapi sebelum dia orang menunjukkan suatu reaksi dari dalam sakunya Lim Teo sudah mengambil keluar setahil perak dan diletakannya di atas meja. Lim Teo yang melihat keadaan dari Oe Ipoh, semakin memandang hatinya semakin merasa kesehan, mendadak teringat olehnya kalau dia masih menyimpan tiga laksatahil perak. Dalam hati lantas berpikir, jikalau aku bisa serahkan ketiga laksatahil perak tersebut kepadanya mungkin ia bisa membangun kembali kejayaan dari perusahaan ekspedisi Ching Piao Kliok. Karena dalam hati ada maksud membantu diri Oe Ipoh maka Lim Teo pun segera bangun berdiri dan berjalan mendekati ke arahnya. Looheng, sungguh hebat kekuatan minum arakmu tegurnya sambil tertawa. Hampir boleh dikata menandingi kekuatanku. Oe Ipoh membalikan matanya, ia mendengus dan tetap bungkam dalam seribu bahasa. Jikalau Looheng ada kegembiraan, aku si pengemis cilik suka beradu kekuatan minum dengan Looheng, bagaimana? Pergi di atas wajah Oe Ipoh kelihatan mulai diliputi hawa kegusaran. Siapa yang punya kegembiraan untuk beradu kekuatan minum arak dengan kasih pengemis cilik? Eeei, eeei, kenapa Looheng harus marah-marah kembali Lim Lu berseru dengan wajah menggoda? Walaupun aku cuma seorang pengemis tetapi aku tak akan mencari keuntungan dari pertandingan ini. Looheng tidak usah khawatir. Uang arak aku yang bayar. Terus terang saja aku katakan, sekalipun uang sebesar tiga laksatahil perak pun aku masih bisa membayarnya. Ah ah benar, bagaimana kalau kita menggunakan uang sebesar tiga laksatahil perak sebagai barang taruhan? Oe Ipoh semakin gusar lagi dibuatnya kau pengemis gila. Ayoh cepat pergi dari sini, bentaknya keras. Telapak kirinya segera diayunkan ke depan, segulung hawa pukulan yang tak berwujud dengan membawa satu bagian tenaga segera melayang ke arah tubuh Lim T.O. Di dalam pemikirannya, tenaga sebesar satu bagian sudah cukup melemparkan badan si pengemis cilik itu sejauh satu kaki. Siapa sangka Lim T.O.U masih tetap berdiri tak bergerak, bahkan seperti tidak merasa saja. Ia tetap tertawa hahahaha. Melihat kejadian itu Oe Ipoh jadi melengak, mendadak dengan mengerahkan lima bagian tenaga dalamnya sang tangan kanan laksana sambaran kilat dihajarkan lagi ke depan. Lim T.O.U tersenyum, telapak kirinya segera dikebaskan dan dengan sangat tepat berhasil mencengkeram urat nadi Oe Ipoh. Elo Oheng kenapa kau harus marah-marah begitu godanya sambil tertawa keras? Jikalau bukannya aku si pengemis cilik pernah belajar ilmu silat selama beberapa tahun, kemungkinan sekali barusan aku orang sudah modar kena kau hantam. Eee kau adalah anggota perkumpulan Sinbeng kau yang sengaja datang mengacau diriku teriak Oe Ipoh sambil tarik kembali tangan kanannya dan melototi diri pemuda tersebut dengan penuh kegusaran. Jikalau begitu kau memang sudah bosan hidup. Wah, wah, tidak ada urusan semacam ini. Anggota perkumpulan Sinbeng kau sudah dikutuki setiap orang dan harus dibasmi habis, bagaimana mungkin aku adalah anggota perkumpulan Sinbeng kau? Tetapi aku lihat agaknya Lo Oheng ada sedikit ganjalan dengan pihak perkumpulan Sinbeng kau, bukan begitu? Hah, soal ini lebih baik kasih pengemis tidak usah turut campur, dengus Oe Ipoh dengan gemas. Kembali Lim T.O.U mengalihkan bahan pembicaraannya dalam soal luang tiga laksatahil perak. Kau berani bertaruh dengan diriku tiga laksatahil perak sudah cukup untuk membangun kembali kejayaan perusahaan Ching Leong Tiao Kio, kenapa kau tak suka? Oe Ipoh yang mendengar perkataan tersebut mendadak air mukanya berubah hebat dengan cepat ia meloncat bangun. Aku tak percaya kalau kau bukan orangnya Poh Siaw Ling teriaknya keras. Mendadak sepasang telapak tangannya didorong bersama-sama ke depan. Telapak sebelah kiri langsung menerjang ke depan sedang telapak kanannya mengirim satu pukulan berputar Sian Hang Chiang Hoat. Dua gulung angin pukulan yang satu lurus yang lain berbelok pada saat yang bersamaan bersama-sama menyerang ke depan. Lim T.O.U memang pernah mendapatkan kerugian di dalam ilmu pukulan Sian Hang Chiang Hoat ini apalagi kehidupannya selama beberapa hari di dalam lembah mati hidup dan mulut Siaw Giok Ching telah mengetahui jalannya ilmu pukulan tersebut dengan hapal. Melihat dua gulung angin pukulan dari O.E.I.P.O. hampir tiba di depan badannya, mendadak badannya berputar menghindarkan diri ke samping. Untuk beberapa saat O.E.I.P.O. tak dapat menarik kembali serangannya, dua gulung angin pukulannya segera bertumbukan menjadi satu membuat badannya jadi tergetar dan mundur ke belakang dengan sempoyongan. Haaa.haa kau tidak bakal berhasil menghantam diriku, Lim T.O.U yang ada di samping segera tertawa terbahak-bahak. Apakah wanggapilmu Sian Hang Chiang yang kau dapatkan dengan jalan mencuri itu bisa memukul diriku? O.E.I.P.O. tak bisa membendung hawa gusar di hatinya lagi, kaki kayunya diketuk-ketukan ke atas tanah. Kau pengemis edan yang dipelihara anjing, hari ini akan ku jagal dirimu makinya sambil mencak-mencak. Lim T.O.U sama sekali tidak menyangka kalau sifat O.E.I.P.O. bisa berubah sedemikian kasar, buas dan berangasannya. Mendengar makian yang sangat kotor itu hawa amarahnya timbul juga. Sepasang alisnya dikerutkan rapat-rapat badannya dengan menggunakan kecepatan bagaikan petir meloncat ke hadapan O.E.P.O. Tubuhnya kemudian langsung memerseni dirinya dengan beberapa kali tabukan. Mulut anjingmu harus sedikit hati-hati kalau memaki. Aku lihat kau cuma menghilangkan muka suhumu saja bentaknya berat. Sejak keluar dari lembah mati hidup, tenaga dalam O.E.I.P.O. sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Ditambah pula ia berhasil mempelajari jurus-jurus rahasia aliran Heng San P.E.I.P.O. yang telah punah. Boleh dikata saat itu dirinya sudah termasuk seorang jagoan kelas 1, sudah tentu pula selamanya belum pernah mendapatkan kerugian seperti ini hari. Dan ia tidak pernah menyangka kalau si pengemis cilik yang berada di hadapannya dengan begitu mudah berhasil menghajar pipinya. Ketika itu dari perasaan terperan jatia jadi gusar, sambil menjerit keras tubuhnya laksana seekor burung elang segera meloncat ke tengah udara lalu melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu sakti Lenggong Sem Chie dari Partai Heng San Pai. Ilmu ini adalah suatu ilmu sakti ciptaan O.E.I.P.O. serta Siao Giok Ching sepeninggalnya Lim TOU dari dalam lembah. Melihat O.E.I.P.O. menggunakan ilmu sakti itu, diam-diam Lim TOU merasakan hatinya bergetar keras hawa luakangnya buru-buru disalurkan mengelilingi seluruh tubuh sedang sepasang matanya dengan tajam memperhatikan terus gerak-geriknya, ia tidak berani berlaku gegabah. Tanpa terasa suasana di dalam rumah makan itu pun berubah jadi amat tegang. Ketika O.E.I.P.O. sedang berputar di tengah udara siap-siap menubruk ke arah Lim TOU itulah, mendadak dari dalam rumah makan tersebut keluar suara bentakan yang amat nyering. O.E.I.P.O. sudah kau taruh ke manakah sepasang matamu? Ayo cepat berhenti, kau bukan lawannya. Mengikuti suara bentakan tersebut sesosok bayangan manusia berkelebat keluar, dia bukan lain adalah Siao Giok Ching adanya. Lim TOU yang melihat asal usulnya kena dipecahkan oleh Siao Giok Ching dengan wajah berubah merah padam ia tertawa terbahak-bahak. O.E.I.Heng, harapkah suka memaafkan kelancanganku, Siao te tiada maksud mencari onar dengan diri O.E.I.Heng serunya. Dengan wajah berubah jadi merah padam membesi O.E.I.P.O. melayang turun ke atas permukaan tanah, seluruh tubuhnya gemetar keras, mendadak ia meloncat keluar dari ruangan tersebut dan di dalam sekejap mata sudah lenyap tak berbekas. Melihat kejadian itu Siao Giok Ching merasa hatinya sangat cemas, buru-buru ia anjotkan badannya mengejar dari belakang, tetapi ketika itu bayangan dari O.E.I.P.O. sudah lenyap tak kelihatan lagi. Lim TOU, kau sudah mencelakai dirinya teriaknya kemudian sambil putar kembali ke dalam rumah makan tersebut. Kapan aku sudah mencelakai dirinya? Lim TOU agak melengap juga mendengar teguran tersebut. Kau tidak paham, kau tidak paham kau benar-benar sudah mencelakai dirinya, teriak Siao Giok Ching kembali sambil mendepakan kakinya ke atas tanah. Lim TOU yang mendengar romongan tersebut jadi semakin kebingungan lagi dan akhirnya ia jadi menerongkol. Apa maksud perkataanmu itu? Tanyanya cepat. Jika aku ingin mencelakai dirinya, sejak tadi ia sudah menggeletak di atas tanah menjadi sesosok mayat. Perlahan-lahan Siao Giok Ching menghela nafas panjang. Hei titik mungkin kau dapat melihat bahwa pada saat ini, bukan sifatnya sudah berubah sangat berangasan dan kasar? Kau tahu karena apa sifatnya jadi berubah? Tidak akan lebih ia sedang murung karena tak dapat mengalahkan diri POU SIAO LING. Bukan yang penting bukan karena persoalan ini, buru-buru Siao Giok Ching menggeleng. Dendam berdarah suhunya sudah ditebus dengan kematian ayah POU SIAO LING, si Angin Sin Pian, ia boleh tidak usah mencari balas dengan POU SIAO LING lagi. Ia tiada alasan yang kuat untuk harus membinasakan diri POU SIAO LING. Sepasang matelim TOU dengan tajam memandang wajah SIAO GIOK cinta berkedip. Lalu dikarenakan apa akhirnya ia mendesak? Karena cinta, cintanya sudah berkobar-kobar sukar. Di bendung, sahut gadis itu malu-malu. Air mukanya berubah. Jadi merah padam. Karena cinta ia sudah cinta siapa dan apa sangkut pautnya dengan diriku Lim TOU betul-betul merasa tidak mengerti. Mencintai diriku. Aku tidak setuju. Dia menganggap kaulah satu-satunya penghalang. Kembali Lim TOU dibuat tidak mengerti. Ia suka dengan siapa? Sukalah dengan orang itu. Kenapa aku harus menghalang-halangi niatnya? SIAO GIOK cinggelengkan kepala lantas tertawa dingin. Lim TOU, itulah sebabnya aku memberi keterangan. Kepadamupun kau tak berakal mengerti. Berbicara sampai di situ mendadak air mukanya berubah memberat, sambungnya. Lim TOU, terus terang aku beritahu kepadamu. Jikalau sampai OEI PAH menemui suatu cedera, aku akan minta pertanggungan jawabmu. Ketika itu senja sudah mendekat, Lim TOU pun bersantap di dalam rumah makan itu sambil menanti lagi beberapa saat lamanya. Menanti malam hari sudah tiba, SIAO GIOK cing lantas bertukar pakaian dengan memakai baju warna hijaunya, bersama-sama dengan Lim TOU meninggalkan rumah makan tersebut menuju ke arah gunung. SIAO GIOK cing ada di depan dan Lim TOU ada di belakang ilmu meringankan tubuh mereka berdua sama-sama sudah mencapai taraf kesempurnaan, hanya di dalam sekejap mati mereka sudah berada di tengah pegunungan yang tinggi dan curam itu dengan selamat. Malam itu sangat gelap, sedikit angin pun tidak terasa. Lim TOU dengan mengikuti dari belakang tubuh SIAO GIOK cing berjalan menuju ke tengah pegunungan Cionglesan yang sunyi, setelah putar sana belok kemari menghabiskan beberapa waktu akhirnya terdengarlah suara deruan air berkumandang masuk ke dalam telinga. S.T.T.T. Hati-hatilah bertindak, tiba-tiba SIAO GIOK cing memberi tanda dengan suara yang lirih. Di daerah sekitar sini banyak terdapat peronda dari perkumpulan Sinbeng Kau. Kau sudah dengar belum suara percikan air? Nah, itulah dia air terjun ke racun, di tengah deburan air tersebut pada. S.T.T.H.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M dan berkelebat menuju ke arah puncak gunung di hadapannya yang amat tinggi sekali itu. Lim TOU dengan kencang mengejar terus dari arah belakang. Seperminuman teh kemudian sampailah sudah mereka di atas puncak gunung itu, di tengah kegelapan dengan tiada ragu sama sekali Siao Giok Ching berkelebat melewati puncak gunung itu kemudian dengan terburu-buru berlari turun lagi dari puncak. Setelah tiba di bawah puncak ia langsung berbelok memasuki sebuah lembah yang amat sempit kurang lebih sepanjang satu li. Ketika itulah Siao Giok Ching baru memperlambat langkah kakinya. Sekalipun anggota perkumpulan Sin Bengkau sendiri pun tak bakal tahu tempat ini katanya sambil menoleh. Apakah tempat ini bisa menembus sampai di depan air terjun beracun itu tanya Seng Pemuda Rada Curiga. Tidak dapat, antara tempat ini dengan air terjun beracun itu dihadangi dengan sebuah dinding gunung yang tebal. Mendengar perkataan tersebut Lim TOU segera merasakan kepalanya seperti disiram dengan sebas kom air dingin hatinya terasa rada berdesir. Kalau begitu aku tak bisa bertemu muka dengan wanan muai serunya tak tertahan. Siao Giok Ching sama sekali tidak menjawab, ia tetap melanjutkan perjalanannya di tengah lorong lembah yang sempit lagi gelap itu. Beberapa saat kemudian akhirnya sampailah mereka di dasar lembah tersebut. Di sana tanah hamat gundul dan licin, kecuali jamur yang tumbuh di sekeliling tebing batu tak kelihatan tumbuhan lainnya lagi. Melihat keadaan di sekitar sana tak kuasa lagi Lim TOU melirik sekejap ke arah gadis tersebut. Tetapi belum sempat ia mengucapkan sesuatu. Siao Giok Ching sudah tertawa lebih dulu. Ia berjalan mendekati dinding batu tersebut kemudian dengan sangat berhati-hati menyingkirkan dulu beberapa buah jamur iar, tumbuh di sekitar sana setelah itu ia baru berseru perlahan. Wan Muai Wan Muai Lim TOU yang melihat ia berbuat demikian, dalam hati lantas merasakan sesuatu, hati pun tanpa terasa sudah ikut merasa tegang. Tanpa banyak cakap lagi ia lantas berkelebat maju ke depan, ketika itulah dari balik gua sudah terdengar suara sahutan dari si gadis cantik pengengon kambing. Enci Ching, kau sudah datang serunya perlahan kenapa kau sudah begitu lama tidak datang? Siao Muai benar-benar merasa amat, murung setengah mati. Aku tahu. Tetapi selama beberapa hari ini aku betul-betul ada urusan, harap kau suka memaafkan. A-a-a-a hurusan apa? Kau sudah memperoleh kabar tentang engkau Lim. Mendadak Siao Giok Ching tertawa cekikikan. Belum sahutnya cepat. Cuma aku sudah bertemu muka dengan seorang pengemis busuk yang wajahnya mirip dengan Lim TOU si bangsa cilik itu. Ketika itu Lim TOU tak bisa menahan diri lagi dengan cepat ia menarik tangan Siao Giok Ching dan didorongnya ke belakang. Siapa sangka pada saat itulah mendadak Siao Giok Ching si gadis berbaju hijau itu sudah berteriak. A-a-a-ah. Pengemis busuk itu sudah datang. Wan Muai kau jangan percaya omongannya. Wan Muai. Wan Muai. Aku adalah Lim TOU, kau dengar suara ku tidak? Aku sengaja datang hendak menolong dirimu teriaknya terburu-buru ke arah sebuah lubang sebesar ruang logam di atas dinding batu tersebut. Lama sekali dari balik gua tidak kedengaran sedikit suara pun. Wan Muai. Wan Muai kau tidak percaya terburu-buru kembali Lim TOU berteriak. Aku adalah Lim TOU, aku benar-benar Lim TOU. Wan Muai. Aku adalah Lim TOU yang sungguh-sungguh. Sembari berteriak Lim TOU tak dapat menguasai kekecutan di hatinya lagi, air mat mendadak mengucur keluar membasai pipinya. Mendadak dari balik gua pun kedengaran suara si gadis cantik pengengon kambing sedang menangis terisak, suara tangis yang begitu sedih, dan begitu mengenaskan. Lim TOU yang mendengar suara tangisan itu pun segera merasakan hatinya amat terharu. Wan Muai kesemuanya ini akulah yang tidak baik sehingga mencelakai dirimu dan membuat kau harus tersiksa. Aku tentu akan meratakan seluruh perkumpulan sinbeng kau ini. Sampai pada saat itulah, suara si gadis cantik pengengon kambing baru berkumandang keluar, Engkoh Lim agaknya aku sedang bermimpi. Benarkah kau orang? Mereka bersikap sangat baik terhadap diriku, cuma Pou Siao Ling si bangsat itu tak boleh dibiarkan hidup lebih lanjut. Bagaimana dengan Nci Ie? O-O-O-O-Tia! Tia! Mengungkap soal Li-Alo-O-Jie, ia tak dapat melanjutkan kembali kata-katanya. Mendengar diungkapnya kembali persoalan tersebut dari dasar hati Lim T.O. muncullah perasaan dendamnya, air matuh bercucuran membasahi seluruh wajahnya. Wan Muai! Aku tentu akan meratakan seluruh perkumpulan sinbeng kau ini dengan tanah dan membinasakan seluruh bajingan itu kemudian pergi mencari balas terhadap diri kehang si bangsat tua itu teriaknya dengan adat penuh kebencian. Wan Muai! Kau jangan menangis! Aku beritahu suatu kabar gembira untukmu Nci Ie sudah tertolong keluar. O-O-O-O, terima kasih atas kemurahan Tian. Kalau begitu sangat bagus sekali. Engkoh Lim! Tempat ini sangat berbahaya kau harus berhati-hati, jangan terlalu menempuh bahaya. Aku tidak takut, sekalipun gunung golok rimba pedang, sarang naga gua macan pun tak akan bisa menahan terjanganku. Engkoh Lim kau jangan begitu, seru si gadis cantik pengengon kambing lagi sambil menangis terseduh-seduh. Asalkan Nci Ie sudah tertolong hatiku pun sudah lega, kau jangan terlalu memikirkan diriku. Tanda petik! Wan Muai! Kenapa kau mengucapkan kata-kata seperti itu mendadak Lim T.O.U mempertinggi suaranya? Kau sudah pandang aku Lim T.O.U seperti manusia macam apa? Wan Muai! Kau tunggu saja. Tidak sampai kentongan kedua aku tentu sudah datang kembali. Sungguh tetapi kau harus baik-baik menjaga dirimu sendiri, jikalau menemui kesulitan ingatlah, jangan terlalu terburu-buru, jika kau berbuat demikian maka hal ini akan mendatangkan ketidakberuntungan buat diriku, sudah tahu. Peduli bagaimanapun aku harus menolongi kau lolos dari kurungan. Wan Muai, kau baik-baiklah berjaga diri, aku akan pergi. Engkoh Lim! Kau harus berhati-hati, dari balik gua masih kedengaran suara si gadis cantik pengengon kambing berseru memberi peringatan. Dengan kuatkan hatinya Lim T.O.U lantas mundur dua langkah ke belakang. Wan Muai! Kita akan pergi, dan dengan cepat akan pergi menolong dirimu, kini si Ao Giok Ching yang gantian berseru. Dari balik gua hanya kedengaran suara tangis dari si gadis cantik pengengon. Si Ao Giok Ching menutup kembali lubang tersebut dengan jamur, setelah itu mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah katapun mengundurkan diri dari selat yang sempit tersebut. Akhirnya setelah keluar dari tempat itu, dengan alis yang dikerutkan Lim T.O.U mendongakan kepalanya memeriksa keadaan cuaca, lalu dengan nada yang tegas, ujarnya, Wan Muai. Aku pergi dulu. Selama setahun ini aku tak bisa menjaga keselamatanmu, hal ini membuat aku Lim T.O.U merasa amat malu. Kali ini aku akan pergi menantang orang-orang perkumpulan Sin Bengkau kemudian membasmi mereka sampai punah. Ak-a-ah tak bisa jadi mendadak si Ao Giok Ching menyela dengan sepasang meta memancarkan cahaya tajam. Terhadap jalanan di sekitar lembah Bu Bengkau ini kau tidak hafal. Lebih baik aku yang pimpin jalan buat dirimu. Lim T.O.U yang merasa perkataan sama sekali tidak salah, tidak membantah lagi lantas mengikuti dari belakang tubuh si Ao Giok Ching yang lari menuju ke arah gunung semula. E-e-i, kau sudah salah jalan tiba-tiba terdengar gadis itu berteriak. Di sini ada sebuah jalanan kecil yang jauh lebih mudah dilalui untuk tiba di lembah Bu Bengkau. Terpaksa Lim T.O.U yang sudah lari jauh balik kembali ke tempat semula, matanya dengan gemas melirik sekejap ke arah gadis tersebut. Si Ao Giok Ching sendiri pun mengerti bila pada saat ini Lim T.O.U kepingin sekali tiba di dalam lembah Bu Bengkau secepat mungkin untuk menolong diri si gadis cantik pengengon kambing. Ia tertawa pahit, kemudian dengan memimpin diri pemuda tersebut segera berlari menuju ke arah sebelah kanan. Setelah mengitari sebuah ujung gunung terdengarlah Si Ao Giok Ching berbisik dengan suara yang lirih. Jalan rahasia di tengah lembah Bu Bengkau ini dibuat dengan tenaga manusia dan ditinggalkan sebagai jalan mundur anggota perkumpulan Sin Bengkau jika menemui bahaya. Seringkali tempat itu dijaga ketat oleh tiga orang siangcu. Jika kita melancarkan serangan secara mendadak kemungkinan sekali kita masih bisa menembusi tempat tersebut. Lebih baik kita jangan lewat tempat itu. Kita tutup mati dulu jalan rahasia tersebut mendadak Lim Teo berkata setelah berpikir sejenak. Kau sungguh-sungguh ada maksud hendak melakukan pembasmian secara besar-besaran tanya Si Ao Giok Ching agak melengap. Perlahan-lahan Lim Teo menggeleng. Belum tentu. Beberapa saat kemudian Si Ao Giok Ching telah membawa Lim Teo menuju ke atas sebuah bukit, mendadak ia berhenti dan menuding ke arah bawah bukit tersebut. Di bawah sanalah jalan rahasia tersebut bisiknya dengan suara yang amat lirih. Hati-hatilah terhadap penjaga sekitar tempat itu, mereka bekerja dari dua bagian yang saling berlawanan, dua orang ada di sebelah luar dan seorang ada di sebelah dalam. Jika kau berhasil menawan dua orang yang ada di dalam lorong untuk melarikan diri, dari hal ini berarti pula terhadap masuknya kita ke dalam lembah bu bengkok akan menemui rintangan. Coba kau lihat bagaimana baiknya. Seorang pun jangan sampai dibiarkan lolos. Pada waktu yang bersamaan kita berdua sama-sama turun tangan terhadap kedua orang yang berjaga di luar jalan rahasia tersebut aku pikir untuk bereskan mereka tak akan membutuhkan waktu yang cukup banyak. Menanti orang yang ada di dalam jalan rahasia tersebut merasa, untuk meloloskan diri pun sudah tidak keburu lagi. Sembari berkata dengan pandangan metu yang amat tajam ia memandang keadaan di bawah bukit tersebut. Terasalah di balik rumputan yang amat tebal dan lebat di bawah bukit sama sekali tidak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Tak terasa diam-diam pikirnya. Jikalau siangcu penjaga jalan rahasia ini bersembunyi dan tak bergerak di antara rumputan yang tebal itu, kita tidak akan berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Lalu, secara bagaimana bisa menangkap mereka? Selagi ia dibuat kebingungan setengah mati itulah, mendadak terdengar siau giokcing kembali berbisik lirih. Mulut lorong jalan rahasia ini terletak di hadapan rumputan tebal di bawah bukit tersebut. Sekarang aku hendak menggunakan siasat melempar batu bertanya jalan untuk memancing dulu munculnya orang yang berjaga di dalam lorong rahasia tersebut. Setelah itu kau dari sebelah kiri dan aku dari sebelah kanan bersama-sama turun tangan, siapa yang turun tangan terlebih dahulu harus berebut masuk ke dalam jalan rahasia tersebut menangkap seng penjaga yang ketiga. Lim TOU segera mengangguk menyetujui usul itu, hawa murninya lantas disalurkan mengelilingi seluruh tubuh dan siap melancarkan serangan. Dan pada saat itu pula siau giokcing sudah memungut sebuah batu lalu disambitkan ke tengah antara rumputan. Sereet dengan sangat tepat batu itu terjatuh di antara rumputan, tetapi keadaan di sekitar sana masih tetap tenang-tenang saja sedikit pun tidak kedengaran suara. Selagi siau giokcing serta lim TOU saling pandang dengan perasaan keheranan itulah mendadak dari balik rumputan yang tebal secara samar-samar kedengaran suara orang yang sedang bercakap-cakap. Eeei coba kau dengar suara apa itu? Buat apa kita ambil gubris terhadap urusan itu? Tuju kita jangan bergerak. Bukankah sikapmu ini sedikit terlalu berhati-hati? Aku rasa berhati-hati jauh lebih baik daripada harus bertindak secara gegabah. Sejenak kemudian dari antara rumputan muncullah separuh badan manusia yang dengan cepat menyapu dan memeriksa sekejap keadaan di sekeliling tempat itu. Buru-buru lim TOU serta siau giokcing berjongkok, menanti orang itu bersembunyi kembali, pemudat tersebut baru berbisik. Apakah mulut jalan rahasia itu terletak di sekitar orang itu? Siau giokcing mengangguk. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya mendadak lim TOU meloncat bangun dengan lewekangnya melindungi seluruh tubuh, badannya bagaikan sambaran petir segera melayang dan menerjang ke arah rumputan tersebut. Di tengah udara sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan mengirim satu pukulan, hanya di dalam sekejap saja angin itu pun yang membawa hawa dasyat sudah mengurung tanah seluas tiga kaki lebih. Pada saat itulah dari antara rumputan secara tiba-tiba muncul dua orang sosok manusia yang segera meloncat ke kiri dan ke kanan untuk menghindar. Lim TOU mendengus dingin, diam-diam hawa pukulannya ditambahi lagi dengan dua bagian tenaga. Kalian masih ingin lari bentaknya dingin? Salah seorang di antara mereka segera mendengus berat dan rubuh tak berkutik lagi di antara rumputan, dan pada saat yang bersamaan pula bayangan hijau tampak berkelebat lewat, salah seorang lainnya belum sempat mendengus berat, ia pun sudah kena dihantam mati oleh Xiao Giok Ching. Yang penting pada saat ini adalah orang yang berada di dalam jalan rahasia tersebut, Lim TOU tidak berani buang waktu lagi, baru saja badannya melayang turun di antara. Rumputan sepasang telapaknya kembali mengirim satu pukulan dasyat membuka rumputan yang tebal. Ketika ia mengamati lebih teliti lagi maka terlihatlah tidak jauh di sekitar sana muncul sebuah gua yang luasnya ada beberapa depa. Walaupun keadaan di dalam gua tersebut amat gelap gulita, tetapi secara samar-samar Lim TOU masih dapat melihat sesosok benda bergerak lewat. Buru-buru Lim TOU mengejutkan badannya dengan gerakan weyantulim atau burung walet terbang ke hutan, menerobos masuk ke atap dalam gua tersebut. Tidak nyana keadaan di dalam gua tersebut ternyata amat luas sekali, setelah merandek sejenak Lim TOU lantas bisa melihat jelas seluruh keadaan di dalam gua itu. Ternyata keadaan di dalam gua bukan suatu lorong yang lurus melainkan berbelok-belok tidak menentu, dan saat ini sama sekali tidak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Celaka. Apakah mungkin ia sudah berhasil meloloskan diri teriak Lim TOU dalam hatinya? Ia tidak menggubris lebih banyak lagi, badannya dengan kecepatan laksana sambaran petir segera berkelebat ke depan. Tetapi, walaupun ia sudah berbelok dua tikungan masih tidak melihat juga sesosok bayangan manusia pun. Karena hatinya cemas gerakannya meluncur ke depan pun semakin cepat lagi. Dan kini sebelum blokon ketiga dilalui mendadak dari arah depan berkumandang datang suara langkah manusia yang amat ringan bahkan suara langkah tersebut bergerak mendekati ke arahnya. HMMM. Seorang manusia yang ingin hantar kematian sendiri pikir Lim TOU dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang lagi, menanti ia sudah berputar belokan tersebut dan ujung matanya berhasil menangkap bayangan seorang anggota perkumpulan Sin Beng Kau bergerak mendekat, telapak tangannya segera dibabat ke arah depan. Aku ingin lihat kau ingin lari kemana, bentaknya keras. Saat ini ia hanya mengirim satu pukulan dengan menggunakan tiga bagian tenaganya saja. Siapa nyana ketika itulah dari pihak lawan mendadak menyambar datang suatu pukulan yang maha dasyat, diam-diam Lim TOU merasa amat terperanjat. Belum sampai pikirannya berputar, tenaga pukulannya sudah ditambahi lagi dengan dua bagian. Beraak tanda seru. Di tengah suara bentrokan yang sangat keras itulah tubuh Lim TOU tanpa terasa lagi sudah tergetar keras. Di tengah suara benturan yang amat keras dan debu mengepul memenuhi seluruh angkasa kembali terdengar suara desiran tajam berkelebat memenuhi angkasa. Dari tengah mengepulnya debu tebal secara tiba-tiba Lim TOU menemukan berkelebat datangnya dua titik bayangan hijau yang memancarkan cahaya tajam. Melihat datangnya cahaya kehijau-hijauan tersebut Lim TOU segera mengerti bila pihak lawannya menggunakan kesempatan tersebut telah melepaskan senjata rahasia ke arahnya. Di tengah melayangnya debu yang begitu tebal mendadak muncul serangan senjata rahasia, mungkin jika bukan Lim TOU tentu akan termakan oleh datangnya serangan tersebut. Di dalam keadaan gugup buru-buru pemuda tersebut miringkan badannya ke samping dengan menempelkan punggungnya pada dinding, walaupun berhasil lolos dari mara bahaya tidak urung hawa gusarnya memuncak juga. Dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam. Dua batang senjata rahasia dengan membawa suara desiran tajam segera menyambar lewat dari depan dadanya. Menanti debu sudah mulai menghilang, keadaan pun mulai terang tiba-tiba Lim TOU merasakan hatinya tergetar keras. Ah 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 tanda seru. Sin Beng Kau Cu tak kuasa lagi teriaknya tertahan. Tetapi sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak. Sungguh kebetulan sekali, sungguh kebetulan sekali. San Chi Sye. Demikian pun bagus juga, serunya. Orang yang berdiri di hadapannya pada saat ini bukan lain adalah Sin Beng Kau Cu, Bu Beng Tok Su adanya. Seluruh tubuhnya memakai jubah warna hitam, di atas dadanya bersulamkan sebuah lukisan arca yang berwarna merah darah dengan pinggiran dari emas wajahnya seram dan mengerikan sedang satu senyuman dingin menghiasi bibirnya. San Chi Sye kembali Lim TOU berteriak keras. Mari mari titik mari. Asal kau bisa menerima tiga buah pukulanku maka pada malam ini aku akan lepaskan seluruh anggota perkumpulan Sin Beng Kau Mu. Mendengar perkataan tersebut senyuman yang semula menghiasi bibir Bu Beng Kok Su mendadak lenyap tak berbekas. Lim TOU. Aku bukan San Chi Sye bentaknya dingin. Semisalnya kau adalah San Chi Sye, kemungkinan besar aku masih bisa ampuni dirimu satu kali, seru Lim TOU pula dengan wajah seram. Tetapi bila kau adalah Bu Beng Kok Su maka jangan harap kau orang bisa hidup melewati malam ini. Sin Beng Kau Mu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya itu, mendadak ia bertanya. Lim TOU. Aku tidak ingin bentrok dengan dirimu pada saat seperti ini. Jika kau merasa punya kepandayan, boleh kau coba-coba memasuki lembah Bu Beng Kok ku secara terang-terangan. Cuma, sebelum itu aku ingin menanyakan suatu urusan kepadamu. Peristiwa yang terjadi di pantai Sah Kiem dan di Telaga Au He Apakah kau orang yang bertindak sebagai pentolannya? Mendengar pertanyaan tersebut Lim TOU agak melengak juga dibuatnya. Ah 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 tanda seru dia sudah tahu urusan ini diam-diam pikirnya. Sin Beng Kau Chu yang melihat sikapnya itu, tanpa menanti jawaban dari Lim TOU lagi dalam hati lantas mengerti. Kembali ia mendengus dingin. HMMM. Lim TOU karena peristiwa ini maka kau akan merasakan penyesalan yang tak terhingga. Tiba-tiba titik. Lim TOU teringat kembali akan si gadis cantik pengengon kambing, tak terasa lagi hatinya merasa berdesir. Kau ingin berbuat apa bentaknya keras. Kau bakal memperoleh pembalasan yang setimpal perlahan-lahan sin Beng Kau Chu putar badan dan siap-siap hendak berlalu. Melihat sikap dari Bu Beng Kau Chu ini, tanpa terasa lagi Lim TOU merasakan hatinya agak tegang. Kau berhenti bentaknya dengan suara seperti geledek. Malam ini kita sudah saling berjumpa di tempat ini. Jika kau belum memberikan pertanggungan jawabmu yang jelas jangan harap bisa lolos dari tempat ini. Aku ingin bertanya kepadamu, pada setahun yang lalu sewaktu terjadi peristiwa. Di atas gunung Cingsia, masih ingatkah kau dengan urusan tersebut apakah aku harus membantu dirimu? Bu Beng Tok Sum mendengus dingin, mendadak ia mengangkat tangan kirinya dan memperhatikan jari-jari tangannya YMG tinggal empat biji. Agaknya ia pun sudah kena dibuat bergelora hatinya oleh suasana. Kau pun masih ingat dengan sebiji jariku yang telah hilang ini, bentaknya pula berat. Bukankah itu urusanmu sendiri jari tanganmu kau babat sendiri lalu apa sangkut pautnya dengan aku teriak Lim T.O.U. dengan marah pula? Dengan pandangan matu yang dingin dan menyeramkan Bu Beng Tok Sum lototi diri Lim T.O.U. beberapa saat lamanya, mendadak ia tertawa. Heee, 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 sungguh pandai sekali kau orang mendorong seluruh kesalahan itu ke badanku. Aku mau tanya lagi, adakah ikatan dendam atau sakit hati antara kau dengan diriku? HMM. Seperti tindakanmu yang kejam dan sama sekali tidak berperi kemanusiaan, sekalipun aku bunuh dirimu apa salahnya? Berbicara sampai di situ, mendadak ia merasakan suatu rasa benci yang tak terbendung, sambil mengulapkan tangannya ia membentak keras. Sudah, tidak usah banyak bicara lagi, terimani seranganku. Selesai berkata satu pukulan dasyat dibabat ke arah depan. Serangannya kali ini ia sudah guna tenaga sebesar tujuh bagian laksana amruknya Gunung Taisan dan melandanya air di tengah samudera dengan dasyat menyambar ke arah depan. Cukup dengan pukulanku ini, aku rasa kau Bu Beng Tok Su tak berakal bisa menerimanya pikirnya dalam hati. Di mana angin pukulan menyambar lewat ternyata sama sekali tidak mendapatkan rintangan apapun, hawap pukulannya langsung mergantam ke atas dinding belokan kurang lebih tiga kaki dari tempatnya berdiri sehingga membuat dinding batu itu muncul sebuah lubang yang besar. Kiranya Bu Beng Tok Su sudah berlalu sewaktu ia melancarkan serangan dasyat. Melihat kejadian tersebut Lim Teo merasa amat terperanjat, tanpa berpikir panjang lagi dan tidak menggubris Xiao Giok Ching yang sedang menanti di luar gua, dengan cepat badannya bergerak ke dalam gua melakukan pengejaran. Satu tikungan demi satu tikungan dengan cepat sudah dilalui. Entah lorong rahasia itu panjangnya ada berapa, sembari berlari ia memperhatikan terus keadaan di sekelilingnya. Mendadak terdengar suara desiran tajam menyambar lewat, dua ekor ular berbisa dengan gerakan yang paling cepat sudah meluncur ke atas badan pemuda tersebut. Untung saja pengelihatan Lim Teo utajam dan gerakan tangannya cepat, sedikit badannya menyingkir ke samping sepasang tangannya bersama-sama bergerak menyekal bagian tujuh cun dari ular tersebut. Sedikit jari tangannya menjepit, ular tersebut mendesis tajam lalu melingkar dan menemui ajalnya. Setelah melemparkan bangkai ular itu ke atas tanah, terburu-buru ia melanjutkan kembali gerakannya ke depan. Kembali beberapa tikungan dilalui, kini jalan perginya sudah terhadap oleh sebuah trali kayu yang amat besar dan berat. Sambil kerahkan tenaga murninya, di dalam sekali babatan Lim Teo menghajar kayu penghalang tersebut. Di mana angin serangan menyambar lewat trali kayu hancur berantakan, di dalam sekali loncatan pemuda itu melanjutkan kembali perjalanannya ke depan. Siapa sangka baru saja berlari kurang lebih tiga, lima kaki jauhnya kembali terlihat sebuah trali kayu menghadang perjalanannya. Demikianlah, dengan menggunakan kerah yang sama Lim Teo menghancurkan pula penghalang tersebut. Setelah bersusah payah akhirnya pemuda itu berhasil menemukan sedikit titik sinar cahaya yang menyorot masuk ke dalam gua, buru-buru ia berlari ke arah depan semakin cepat lagi. Tetapi pada saat yang bersamaan pula, cahaya tajam itu mendadak lenyap tak berbekas bahkan diikuti suara benturan yang sangat keras. Tergesa-gesa Lim Teo berlari mendekat, sewaktu tangannya merabah sekitar sana maka ditemuinya di hadapannya ternyata sudah terhadang oleh selapis pintu besi yang amat dingin. Melihat kejadian tersebut kegusarannya semakin memuncak. HMM apa yang dianggapnya pintu besi sudah cukup untuk menghalangi perjalananku teriaknya. Ketika ia mengerahkan tenaga murninya dorong, maka terasalah olehnya pintu tersebut rada sedikit bergoyang, hatinya jadi merasa agak lega. Ia tahu pintu besi ini pun hanya digunakan untuk sementara menghalangi perjalanannya, jika sungguh-sungguh ingin mengurung dirinya dalam gua masih tidak sanggup. Tetapi ketika itu pula ia merasakan bahwa Bu Beng Tok Su sengaja berbuat demikian tidak lebih ingin menghalangi perjalanannya untuk sementara waktu sehingga memberi kesempatan baginya untuk mengatur siasat yang lebih cahat lagi. Tentu dia orang sedang mengatur suatu siasat keji di luar pintu, menanti ia berhasil membuka pintu ini maka mereka akan melancarkan serangan benda-benda beracun ke arahnya. Menghadapi serangan bokongan semacam ini, kendati ia berilmu tinggi pun jangan harap bisa meloloskan diri dari kematian. Berpikir sampai di situ tak terasa lagi Lim TOU tertawa dingin tiada hentinya. HMM. Apa dianggap begitu mudah gumamnya seorang diri? Tetapi secara mendadak satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, ia merasa saat inilah merupakan kesempatan yang baik untuk ia bertindak selagi mereka harus pecahkan perhatiannya, kenapa saat ini ia tidak menerjang masuk ke dalam lembah Bu Beng Kok dengan mengambil jalan yang lain? Bukankah dengan terpecahnya perhatian mereka ini dirinya malah lebih mudah untuk menyelunduk masuk? Mendapat akal yang demikian bagus, hatinya jadi sangat kegirangan. Seketika itu juga sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan melancarkan satu pukulan dengan menggunakan tenaga pukulan hanya sebesar tiga bagian. Hal ini seketika itu juga menggetarkan pintu besi tersebut dan menimbulkan suara pantulan yang amat keras. Pada waktu yang bersamaan pula Lim TOU berteriak keras. Titik 2. Sungguh amat bagus kau sebagai seorang sinbeng kau cu, apakah kepandaianmu hanya terbatas sampai di sini saja? Apakah wanggap dengan berbuat demikian lantas bisa menghalangi aku Lim TOU menerjang masuk ke dalam lembah kalian? Heee, heee, aku nasah hati kalian lebih baik jangan bermimpi di siang hari bolong. Kembali ia menghantam pintu besi tersebut sehingga menimbulkan suara getaran tiada hentinya dalam ruangan tersebut, debu serta pasir pada berontokan dari atas pintu tersebut. Ketika dirasanya sudah cukup untuk mengelabdoi mereka, sekali lagi Lim TOU hantam pintu besi itu dengan berat lalu putar badan dan balik ke jalan yang semula. Panjang lorong rahasia tersebut tak lebih hanya dua li saja, dengan kelihayan dari ilmu meringankan tubuhnya hanya di dalam sekejap mati saja pemuda itu keluar dari lorong itu. Pada waktu itu, waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga. Tetapi suasana di sekeliling tempat itu sunyi sepi tak kedengaran sedikit suara pun bahkan bayangan dari Xiao Giok Ching pun lenyap tak berbekas. Ilmu silat yang dimiliki Xiao Giok Ching tidak berada di bawah siapapun, anggota perkumpulan Xin Bengkau tidak mungkin bisa melukai dirinya. Oleh sebab itu pemuda tersebut pun tidak perlu terlalu menghuatirkan keselamatannya. Tanpa banyak pikir lagi Lim TOU segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berkelebat naik ke atas gunung, bagaikan segulung asap ringan saja ia melayang menuju ke arah puncak. Walaupun selama ini ia sudah melalui pos-pos penjagaan yang disebar oleh orang-orang perkumpulan Xin Bengkau, tetapi berhubung kepandaian silat orang-orang itu ada. Batasnya maka mereka sama sekali tak menemukan bila Lim TOU sudah berlalu. Sedangkan Lim TOU sendiri pun tidak mau mengubris mereka-mereka itu. Setelah melewati beberapa puncak gunung akhirnya sampailah ia di atas puncak lembah Bu Bengkok, setelah memandang sejenak ke arah kerlipan air sungai yang mengalir di sana, secara hati-hati sekali pemuda itu mulai menyelingap masuk ke dalam lembah. Di atas tebing yang curam beberapa kali ia pinjam tenaga, laksana sambaran kilat akhirnya tiba juga di tengah lembah Bu Bengkok. Setelah merandek sejenak dan menyapu seluruh keadaan lembah tersebut kembali Lim TOU melanjutkan perjalanannya. Dengan menyembunyikan badannya ia melewati sebuah sungai kecil lalu meloncat naik ke atas wuungan rumah, tapi ia tidak berdiam terus di sana sebab dengan berbuat begitu jejaknya dengan mudah akan ditemukan para anggota perkumpulan Sin Bengkau. Dimanakah letak air terjun beracun itu diam-diam pikirnya dalam hati? Aku harus tolong duluan muai lolos dari mara bahaya, setelah itu dengan hati tentera mencari balas terhadap San Cisi. Beberapa buah bangunan telah dilewati dengan cepatnya tapi hasilnya tetap nihil hanya saja dengan demikian ia dapat temukan bila penjagaan yang dilakukan anggota perkumpulan Sin Bengkau di sana betul-betul ketat. Hanya saja mereka tak tahu bila Lim TOU sejak semula telah menyelingap masuk ke dalam lembah bubengkok mereka. Setiap orang anggota perkumpulan tersebut punya pendapat yang sama yaitu Lim TOU masih berada dalam lorong jalan rahasia, sedikit keteledoran inilah berakibat dengan sangat mudah sekali Lim TOU berhasil menyelingap masuk ke dalam markas mereka tanpa diketahui jejaknya. Penemuannya ini membuat Lim TOU bertindak makin berhati-hati lagi, tanpa pikir panjang badannya bergerak menuju ke satu titik sebuah kaki puncak yang terlihat di hadapannya. Tidak lama kemudian ia temukan di bawah kaki puncak tadi berkumpul belasan orang anggota perkumpulan Sin Bengkau. Mereka pada berdiri di sekeliling sebuah batu besar dengan di tangan masing-masing mencekal sebuah tabung bambu berwarna hitam yang bagian satu digigit pada mulut, bagian lain diarahkan ke arah batu. Seratus tombak di luar gerombolan manusia-manusia tadi berdiri tiga orang lelaki. Sewaktu Lim TOU perhatikan ketiga orang itu dengan teliti, maka ia temukan mereka bukan lain adalah Bu Beng Tok Su itu kawucu dari perkumpulan Sin Bengkau, Po Sauling serta seorang Hua Sio Gede yang membawa senjata sekok. Lim TOU tertawa dingin tiada hentinya, badannya berputar ke samping lalu berkelebat lewat untuk mencari letak air terjun beracun. Tidak selang beberapa waktu ia dapat menangkap suara percikan air keras, diikuti suara tok, tok, tok seperti berapan kaki manusia bergerak mendekat. Sesosok bayangan manusia menyambar lewat kurang lebih tiga tombak di hadapannya tidak salah lagi suara ketokan tadi berasal dari kaki orang itu dan tidak dapat diragukan dia pasti adalah weipoh. Ah 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 dia pun ikut datang, pikirnya di hati. Kapan ia sampai di sini? Suara kakinya yang terbuat dari kayu selama hidup tak berakal hilang, persoalan ini memang sangat menyesalkan hatinya. Dalam keadaan seperti ini Lim TOU tidak berniat sama sekali untuk mencari si cacat oeipoh, buru-buru badannya bergerak menuju arah berasalnya suara air terjun tadi. Beberapa waktu kemudian ia tiba di sebuah lembah yang kecil dan sempit, di tengah jepitan tebing tinggi terdapat sebuah air terjun yang memancarkan airnya dari tempat ketinggian air terjun, tadi tidak bening melainnya memancarkan cahaya kehijauan yang menggidikan hati. Dalam lembah sempit itu berdiri tiga orang berjaga di mulut selat dengan senjata terhunus. Salah seorang di antara mereka membawa sebuah genta tembaga, agaknya asalkan ia bergerak maka ia akan segera bunyikan genta tembaga tadi, dengan demikian seluruh anggota perkumpulan Sin Bengkau yang ada di lembah segera akan mengurup datang semua ke sana. Lim TOU yang bersembunyi di belakang sebuah batu besar di luar selat, otaknya berputar terus mencari siasat untuk merubuhkan ketiga orang peronda tersebut tanpa menimbulkan suara. Mendadak suatu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia teringat dengan Kero Ipoh membokong lawannya melalui tengah udara, terpikir pula olehnya ketiga orang penjaga tersebut hanya pusatkan seluruh perhatiannya keluar selat tak mungkin mereka akan mendungak untuk periksa keadaan di atas mereka. Tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia meloncat naik ke sebuah tebing yang tingginya kurang lebih tiga kaki sehingga tiba di pinggang tebing tersebut tepat di atas di mana ketiga orang itu berdiri. Dalam keadaan yang tidak bersiap sedia ia akan melancarkan serangan bokongan sehingga membuat mereka kacau balau dan tidak sempat membunyikan genta tembaga tersebut. Mendadak seluruh lembah bu bengkok bermandikan cahaya dan terang-benderang bagaikan di siang hari, suara bentakan-bentakan keras pun bergema memecahkan kesunyian. Lim TOU merasa amat terperanjat, diam-diam pikirnya. Ah 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 tanda seru. Akhirnya jejak OEI poh konangan juga, aku harus bekerja cepat untuk tolong orang lalu pergi memberi pertolongan kepadanya. Sesudah punya pikiran itu, tanpa berpikir panjang lagi badannya melayang turun dari atas tebing curam itu diiringi melancarkan satu pukulan yang mahadasyat bagaikan amruknya gunung Taisan dan menggulungnya ombak di tengah samudera ke arah bawah. Ketiga orang anggota Sinbengkau yang ditugaskan menjaga air terjun beracun itu tidak sempat melihat jelas bayangan tubuhnya, sudah tentu tidak mungkin pula bagi mereka untuk menghadapi serangan lawan. Berak diiringi bentrokan keras ketiga orang itu kontan menemui ajalnya di tangan Lim TOU. Tetapi bagaimanapun juga akhirnya genta tembaga tadi kena tersapu menggelinding juga oleh desiran angin pukulan tersebut sehingga menimbulkan suara yang amat nyering. Buru-buru Lim TOU pungut genta tembaga tadi, tapi tindakannya rada terlambat satu langkah. Ia melongo keluar lembah, sedang dalam hati pikirnya, setelah mereka mendengar suara bunyi genta tersebut. Pasti ada orang yang datang memeriksa, aku harus menggunakan waktu yang amat singkat ini untuk menerobos masuk kebalik air terjun beracun itu. Karena ingin berebut waktu, badannya laksana kilat meluncur ke sisi air terjun, tapi ia tidak berjalan terlalu dekat karena air terjun tadi mengandung racun yang amat ganas. Dari luar air terjun, secara lapat-lapat ia temukan di balik terjunan air tersebut terdapat sebuah batu raksasa yang menonjol keluar, Sekalipun begitu kendati secara bagaimanapun juga ia akan menyeberang badannya pasti akan terciprat oleh air beracun. Soal ini benar-benar merupakan satu persoalan yang rumit, setelah berpikir sejenak akhirnya ia mengirim satu pukulan dasyat ke arah air terjun itu.